Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Al-Fati Solehah NIME 2019 1171 Dari kelas perbankan syariah 4 Saya akan melanjutkan materi berikutnya Yaitu mengenai lingkungan demografis Lingkungan demografis adalah Karakteristik populasi manusia Yang mengelilingi suatu perusahaan Atau bangsa Dan itu sangat mempengaruhi pasar dan kinerja perusahaan Arti dari demografis sendiri adalah Berkaitan dengan struktur populasi Kekuatan demografis adalah Hasil dari perubahan karakteristik Suatu populasi Karakteristik tersebut dapat mencakup faktor-faktor Seperti distribusi usia Kelahiran, kematian Etnis, ras Orientasi seksual, status sosial Status perkawinan Jenis kelamin, pendidikan Dan afiliasi keagamaan Karakteristik demografis Sering digunakan untuk tujuan segmentasi Selain itu Perubahan demografis menghadirkan peluang Dan ancaman bagi perusahaan Dan dapat memiliki implikasi besar bagi organisasi Misalnya Perubahan dalam distribusi usia suatu populasi Adalah contoh dari kekuatan demografis Yang mempengaruhi perusahaan Dari lingkungan demografis ini Akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian Yang pertama yaitu Pertumbuhan populasi dunia Populasi dunia memperlihatkan Pertumbuhan yang eksplosif Total populasi dunia mencapai 6,1 miliar pada tahun 2000 Dan diperkirakan akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025 Pertumbuhan populasi yang eksplosif Memberi implikasi besar pada bisnis Tapi Populasi yang sedang tumbuh Tidak serta-merta Menggambarkan tumbuhnya pasar Kecuali pasar itu Mempunyai daya beli yang cukup besar Namun bagaimanapun juga Perusahaan yang menganalisis Pasar mereka secara sesama Tetap dapat menemukan peluang yang besar Yang kedua yaitu Bauran usia populasi Populasi nasional mempunyai Bauran usia yang beragam Nah secara umum Di dunia ini ada tren global Menuju populasi yang menua Pemasar biasanya membagi populasi Menjadi 6 kelompok usia Yaitu Anak-anak prasekolah Anak-anak usia sekolah Remaja Pemuda usia 20-40 tahun Dewasa paruh baya Usia 40-65 tahun Dan Dewasa lanjut Usia 65 tahun ke atas Selanjutnya yaitu Pasar etnis dan pasar lainnya Banyak negara yang terdiri Dari beragam etnis dan ras Pada salah satu tingkat yang ekstrim Yaitu negara Jepang Dimana hampir semua warganya Adalah orang Jepang Dan di pihak lain Ada Amerika Serikat Yang warganya datang dari berbagai negara Menurut sensus tahun 2000 276,2 juta populasi Amerika Serikat Terdiri dari 72% kulit putih Afrika Amerika menuduki sebanyak 13% Dan Hispanik sebanyak 11% Populasi Hispanik tumbuh dengan cepat Dengan subkelompok terbesar yaitu Keturunan Meksiko sebanyak 5,4% Puerto Rico yaitu 1,1% Dan Kuba 0,4% Asia Amerika menuduki 3,8% Populasi Amerika Serikat Dengan orang Cina sebagai kelompok terbesar Kemudian diikuti oleh orang Filipina Jepang, India Dan Korea secara berturut-turut Konsumen Hispanik dan Asia Amerika Mulanya terkonsentrasi Di tepi barat dan selatan Amerika Tetapi penyebaran Semakin banyak terjadi Kemudian hampir 25 juta orang Yang hidup di Amerika Lebih dari 9% populasi Lahir di negara lain Beberapa perusahaan makanan Pakaian dan perabot Telah mengarahkan produk dan promosi mereka Pada satu atau lebih kelompok etnis Tetapi pemasar harus berhati-hati Untuk tidak melakukan generalisasi Secara berlebihan Karena dalam setiap kelompok etnis Ada konsumen yang cukup berbeda Dari konsumen lainnya Selanjutnya yaitu kelompok terdidik Populasi di semua masyarakat Dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan Yaitu kelompok tidak terdidik Tidak lulus SMU Lulus SMA Lulusan perguruan tinggi Dan tingkat profesional Lebih dari 2 per 3 Dari 785 juta orang dewasa yang tidak terdidik Di dunia ini hanya ditemukan di 8 negara Yaitu India, China, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, dan Mesir Dari semua orang dewasa yang tidak terdidik ini 2 per 3 nya adalah wanita Berikutnya yaitu pola rumah tangga Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan terkadang juga kakek, nenek Tetapi pada tahun 2010 Hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat Akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah Bujangan yang hidup sendiri yaitu sebanyak 27% Keluarga dengan orang tua tunggal 8% Pasangan menikah tanpa anak Dan pasangan dengan anak sudah keluar rumah 32% Tinggal bersama orang yang bukan keluarganya 5% Dan struktur keluarga lainnya sebanyak 8% Semakin banyak orang yang bercerai atau berpisah Selanjutnya memilih tidak menikah Menunda pernikahan atau meningkah tanpa ingin mempunyai anak Masing-masing kelompok mempunyai kumpulan kebutuhan dan kebiasaan pemilihan yang berbeda Sebagai contoh Orang dalam kelompok SSWD atau Bujangan berpisah, janda, dan cerai Memerlukan apartemen yang lebih kecil Seperti perlengkapan, perabot, langkat rumah tangga yang murah dan lebih kecil Serta kemasan makanan yang lebih kecil Sehingga pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional Yang sekarang itu tumbuh semakin cepat dibandingkan rumah tangga tradisional Yang terakhir yaitu perubahan geografis dalam populasi Nah ini adalah periode perpindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara Meskipun Amerika Serikat mengalami pergerakan kembali ke luar kota pada tahun 90-an Ketika daerah non-metropol menarik banyak pengungsi kota Pada abad ke-21 kembali menjadi saksi bertambah pesatnya pasar urban Akibat dari tingkat kelahiran yang lebih tinggi Tingkat kematian yang lebih rendah Dan pertumbuhan pesat dari migrasi luar negeri Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen Hampir 1 dari 2 orang yang berusia lebih dari 5 tahun Berpindah tempat tinggal setidaknya 1 kali antara 1995 dan 2000 Analisis antar negara bagian jelas memperlihatkan bahwa Perpindahan itu menuju negara sambal Jauh dari Midwest dan Northwest Dari Virginia ke Florida dan negara bagian sambal Barat seperti Texas, Nevada, atau Arizona Negara-negara bagian panas ini menarik lebih banyak pengelana Perpindahan ke negara bagian sambal ini telah mengurangi permintaan Pakaian hangat dan peralatan pemanas rumah Dan sebaliknya hal ini meningkatkan permintaan pendingin udara Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh